Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Motivasi hati itu sangat menentukan. Banyak orang kadangkala kelihatannya baik, tersenyum, tersenyum. Tetapi kadangkala motivasi hatinya jahat. Kadangkala ada orang yang menegur dengan tegas. Kelihatannya menyakitkan. Tetapi sebetulnya motivasinya baik, ingin memperbaiki. Nah saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, motivasi tidak pernah bisa terlihat. Motivasi hanya terlihat dari tindakan, dari perbuatan, dengan bahasa Alkitab. Maka dari buahnya kita baru bisa mengenal motivasi seseorang. Itu sebabnya Allah sangat memperdulikan motivasi kita. Saudara boleh saja berdoa. Saudara boleh saja baca Alkitab. Saudara boleh saja pergi ke gereja. Tetapi apa motivasi dibalik semuanya itu? Karena kalau motivasi kita baik, motivasi kita benar, maka Tuhan akan membela kita. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, coba saudara perhatikan. Penipuan-penipuan yang terjadi selalu dimulai dengan kata-kata yang manis. Kalau orang tidak memulai dengan kata-kata yang manis, dia tidak mungkin bisa sukses dalam menipunya. Kenapa? Karena kelihatannya dia berkata-kata manis. Tapi apa motivasi dibalik kemanisannya? Motivasinya adalah saya mau mencelakakan orang yang tertipu dengan kemanisan-kemanisan saya. Itu sebabnya sebagai orang percaya, biarlah kita jaga motivasi hati kita. Kita bekerja, motivasi kita untuk memuliakan Tuhan. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi hidup yang sukar. Tapi tetap motivasi kita, Tuhan, biar nama Tuhan hidup di dalam hidup saya. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya. Biar nama Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang lewat kehidupan saya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang menyingkapkan rahasia kebenaran Allah. Untuk kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan keseharian kita. Sehingga hari demi hari kita bisa melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan dasar kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan akan menyucikan hati kita. Firman Tuhan akan membersihkan hidup kita. Dan firman Tuhan akan membuat kita teguh dan kuat di dalam kehidupan ini. Haleluya. Dalam program ini kita memang sedang bicara tentang motivasi manusia. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, motivasi manusia tidak pernah bisa dilihat dari wajahnya. Motivasi manusia kadang-kadang tidak pernah bisa terlihat dari tindakan-tindakannya. Tetapi motivasi manusia baru kelihatan nanti belakangan. Karena motivasi manusia itu pasti nanti satu saat akan tersingkap. Kenapa? Karena dari buahnya, dari waktu. Karena itu motivasi manusia sangat harus diuji dengan waktu. Nah sebagai orang percaya. Yang pertama biarlah kita menjadi orang yang selalu menjaga motivasi kita. Dalam apapun yang kita kerja. Walaupun sudah mungkin dalam pekerjaan sudah sehari-hari, jangan pernah motivasi. Oh ya saya hanya untuk mau menyenangkan bos, supaya saya cepat naik pangkat. Itu motivasi yang jahat. Tetapi kalau kita punya motivasi yang benar Tuhan, saya bekerja ini supaya saya jadi berkat di perusahaan ini. Tuhan saya bekerja ini supaya nama Tuhan dipermulihakan. Alkitab berkata, apapun yang kamu lakukan, kamu kerjakan. Biarlah nama Tuhan dipermulihakan. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Haleluya. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Enam hari sebelum pasca. Yesus datang ke Bethania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi perhatikan. Enam hari sebelum pasca. Yesus datang ke Bethania tempat tinggal Lazarus. Yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Disitu diadakan perjamuan untuk dia. Oh ini menarik perhatian saya. Karena sebetulnya inilah ucapan syukur. Karena Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tetapi dengar baik perjamuan ini bukan untuk Lazarus yang dibangkitkan. Tetapi perjamuan ini untuk dia. Untuk Yesus. Untuk Tuhan. Dan dikatakan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan minimal kita bisa melihat disini. Ada empat tokoh yang perlu kita lihat motivasi hati mereka masing-masing. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan harus kita ingat kembali bahwa perjamuan ini untuk siapa? Untuk Yesus. Perjamuan ini untuk dia. Perjamuan ini untuk Tuhan. Tuhan yang telah berkarya. Tuhan yang telah membangkitkan. Tuhan yang telah mengerjakan mujizat. Sehingga yang orang salami bukan sekadar Lazarus yang sudah bangkit. Tetapi yang orang kerjakan pada saat itu adalah memuliakannya. Karena karyanya yang luar biasa. Karena Yesus telah mengerjakan mujizat. Dan itu dia membuktikan bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kematian saja dikalahkan. Sehingga perjamuan ini sentral penyembahannya. Sentral pujiannya. Sentral syukur mereka. Adalah buat karya Kristus yang luar biasa. Buat Lazarus dan seluruh keluarganya. Nah sebenarnya ku yang kasih dalam Tuhan. Lalu kita bisa lihat motivasi hati mereka. Tindakan mereka kemudian. Yang pertama kita bisa lihat yaitu Lazarus. Tokoh yang baru mengalami mujizat. Tokoh yang baru melihat perkara yang besar. Apa yang dia buat disitu. Yang kita lihat disini dikatakan. Disitu diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Berarti Lazarus. Disini kita lihat gambarannya. Apa yang sedang dia kerjakan. Oh dia makan. Pokoknya saya sudah bangkit. Oh ya yang dia buat. Hanyalah memikirkan dirinya sendiri. Menikmati kebangkitan itu. Tidak ada salahnya. Tetapi saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Pokoknya dia makan. Menikmati. Oh ya yang penting saya happy. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Bukankah zaman ini. Ada banyak orang yang punya sikap seperti itu. Dia benar datang ke gereja. Karena dia dengar cerita bahwa di gereja banyak orang disembuhkan. Dia betul datang ke gereja. Karena dia dengar kabar. Bahwa di gereja banyak terjadi mujizat. Dia dengar kabar katanya. Kalau orang pergi ke gereja. Nanti hidupnya diberkati. Hidupnya gak akan miskin lagi. Nah saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang. Keliatannya dia beriman. Keliatannya dia berbuat sesuatu. Tapi motivasi dibaliknya sangat keliru. Bahwa dia membayar perpuluhan. Bukan lagi karena dia begitu cinta sama Tuhan. Dia langkahkan kakinya ke gereja. Bukan lagi karena dia berkata. Oh Tuhan saya mau ketemu Tuhan. Tapi yang dia pikirkan. Oh saya mesti setia sama Tuhan. Supaya saya diberkati. Saya mesti setia sama Tuhan. Supaya saya naik. Saya mesti setia sama Tuhan. Supaya saya lihat banyak mujizat. Sehingga bukan Yesusnya yang dia lihat. Tapi berkat-berkatnya. Yesus telah diubah menjadi Santa Claus. Yang datang bawa kado buat anak-anaknya. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Kembali saya mau tekankan. Hidup Kristen harus berubah dari motivasi seperti itu. Lazarus sudah tertolong oleh Tuhan. Lazarus sudah melihat mujizat dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi. Dia masih memikirkan dirinya sendiri. Meskipun dia berbuat segala sesuatu yang kelihatannya dekat dengan Tuhan. Tapi motivasinya adalah tetap dirinya sendiri. Yang kedua kita lihat adalah Martha. Apa yang Martha kerjakan? Martha sibuk. Kenapa dia sibuk? Saya percaya dia sibuk dengan sebuah tujuan. Supaya orang lihat siapa dirinya. Jadi dia mencari pujian bagi dirinya sendiri. Tidak heran kemudian dia kecewa. Tidak heran kemudian dia marah-marah. Dan berkata guru suruh Maria juga. Kenapa? Karena dia melayani, dia sibuk. Bukan supaya segala sesuatu menjadi baik. Dia sibuk supaya orang lihat apa yang dia buat. Supaya orang bisa puji apa yang dia kerjakan. Supaya Yesus sendiri bisa bilang, Wah Martha, engkau sungguh luar biasa. Duduklah sebentar Martha. Engkau sudah buat terlalu banyak. Bukan melayaninya yang salah. Bukan sibuknya yang salah. Tapi motivasinya yang keliru. Itu bukan berarti buat Tuhan kita tidak boleh sibuk. Itu bukan berarti kita buat Tuhan tidak boleh sungguh-sungguh. Itu persoalannya hanya motivasinya. Harus melayani. Bahkan saya berani bilang harus sibuk. Tetapi motivasinya harus tetap benar. Jadi kita lihat Lazarus. Kita lihat Martha. Lalu yang ketiga. Kita lihat tokoh lain yang bernama Judas. Apa yang Judas buat? Alkitab berkata kemudian pada ayat yang keempat. Tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak nafas ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Yang ketiga. Judas motivasinya hanya senang kritik. Supaya dia kelihatan lebih rohani dari yang lain. Kenapa tidak diberikan kepada orang miskin. Dia harap Yesus geleng-geleng kepala dan bilang. Sungguh hebat. Sungguh mulia hatimu Judas. Tetapi saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Yesus dengan tegas bilang sama dia. Orang miskin selalu ada pada kamu. Bukan persoalan Yesus tidak peduli dengan orang miskin. Dia memberitakan kabar baik buat orang miskin. Tapi persoalannya adalah. Dia tahu motivasinya Judas. Dia tahu motivasinya. Hanya untuk mencari pujian manusia. Hanya supaya kelihatan rohani. Hanya supaya orang kenal siapa Judas itu. Tetapi saudara ku Yesus tidak lihat apa dari luarnya. Yesus lihat dari dalam hatinya. Tetapi yang keempat tokoh yang terakhir adalah Maria. Siapa Maria? Maria adalah orang yang siap korban. Dia tidak peduli dengan makanan. Dia tidak peduli dengan apapun. Dia hanya peduli dengan Yesus. Dia cuci kaki Yesus. Dia pitahkan setengah katiminyak na'rawas tumurnya. Mahal harganya. Dia seka dengan rambutnya. Dia siap berkorban. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Yang seperti ini yang sedang Tuhan cari. Orang-orang yang punya hati yang tulus. Orang-orang yang siap berkorban. Orang-orang yang buat apapun. Fokusnya hanya untuk Tuhan. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab sudah tegaskan. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa bapak ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa. Untuk setiap surat yang sakit. Setiap surat yang berbeban-beran. Karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Surat-surat yang ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kananmu di dadah. Dan kita doa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban-berat. Hamba doa buat mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan juga murnikan motivasi kami teruslah melayani Tuhan. Sehingga hidup kami hanya terfokus buat Tuhan. Hidup kami jadi berkat buat sesama. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermulihakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Dan Allah kita adalah Bapak yang mengasihi anak-anaknya. Inilah saat buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu dia adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti dalam hidup kita. Karena di dalam dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.